selamat menikmati jadi kita sudah 1 tahun awalnya kita bergerak di bidang kolonis dan salub buah kemudian baru 2 bulan ini kita mengeluarkan produk inovasi baru kami yaitu bolu jelung dan bolu kurma lalu untuk nama bulia sendiri itu terinspirasi dari mana? kalau bulia itu sebetulnya memang kita ambil dari anak kita sendiri lalu untuk bahan-bahan dari bulu jelung ini bahan-bahannya apa saja? bahan utamanya terutama jagung dan bahan-bahan roti apa itu umumnya sih mbak? lalu untuk ini selat buahnya? bahan-bahannya itu apa saja? selat buah isinya ada buah-buahan kami tergantung musiman mbak ada ya yang umum melon, pir, apel sama bulu-bulu yang musiman yang umum di pasar lalu untuk untuk bulu jagungnya itu toppingnya itu hanya keju coklat atau bermacam-macam? kita kalau bulu jagungnya itu ada 5 varian jadi yang pertama itu keju sendiri yang kedua coklat yang ketiga strawberry blueberry yang terakhir bisa mix mix itu kita bisa maksimal 3 jadi boleh misalnya coklat geju, strawberry lalu untuk membelinya sendiri biasanya itu datang ke sini atau bisa atau memesan lewat online atau bagaimana? iya karena situasinya seperti ini biasanya kita menyediakan layanan pesan antar jadi karena kita juga menyadari tempat kita juga masih di pinggiran kota seragin jadi kita jemput bola ibaratnya kita memberikan layanan antar pesan antar kepada dan salam lalu untuk proses pembuatannya biasanya berapa jam sehari bisa produksi berapa bolu jagung atau salat kalau untuk bolunya bolu jagung sehari kami maksimal hanya 20 box karena satu keterbatasan tenaga sama prosesnya juga banyak butuh banyak waktu dibagi sama produksi salat buah juga jadi tidak bisa banyak salat buah maksimal 10 box 10 cup itu yang paling banyak kalau dibagi waktu sama yang bolu jagung untuk harapannya untuk bulunya ini kedepannya seperti apa untuk kami target kami itu satu kak apa ini bulunya cake dan bakery bolu jagung dan bolu burma ini bisa masuk bisa masuk menjadi salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Cerakin karena Alhamdulillah memang kita bikin brandingnya kita menulis disini inovasi bolu jagung pertama di Kabupaten Cerakin ini tidak main-main karena memang belum ada di Kabupaten Cerakin Insya Allah Halo untuk bisa disana pemirsa bagaimana sih keunggulan dari bolu jagung dan salatnya supaya biar pemirsa yang di rumah tertarik untuk yang belum tahu mungkin bisa memesan dan memesannya bisa lihat mana saja kalau untuk keunggulan bolu jagung sendiri rasanya pasti jagung ya Mbak karena bahan dasarnya dari jagung asli dan tidak ada campuran yang lain-lain kalau untuk salat buah biasanya kalau beli salat buah kan rasanya masam ya kalau di kamen Insya Allah tidak ada rasa masam yang tidak jelas baik-baikin bagilah wawancara saya bersama dengan penelit dari Julia Tech & Begri Bapak Sylvie Kardani Bukitri kami disini dulu wawancara saya bersama mereka dan bertemu lagi di siaran di Bukitra selanjutnya Terima kasih selamat menikmati